Pemanfaatan lebah madu di Indonesia saat ini semakin marak, terlebih pada produk yang dihasilkan memberikan keuntungan ekonomis bagi peternaknya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi besar untuk pengembangan usaha perlebahan, lahan pertanian, perkebunan, kehutanan yang kita miliki dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan lebah atau bee forage. Penangkaran lebah sangat membutuhkan keberadaan hutan yang menjadi habitat aslinya. Maka dari itu, pelestarian hutan turut mendukung kelangsungan hidup aneka ragam lebah. Sampai saat ini, lebah hutan merupakan jenis lebah yang penting bagi perlebahan Indonesia. Karena kontribusi madunya yang cukup tinggi, dan kegiatan pemungutan madu lebah hutan merupakan salah satu peluang kegiatan bagi masyarakat di sekitar hutan. Dusun Petambua Desa Rada, Kecamatan Bae Bunta, Kabupaten Luhu Utara, adalah salah satu pionir budidaya lebah trigona di Indonesia, khususnya bagian timur. Lebah trigona, atau yang biasa kita sebut dengan lebah kelulut, atau klanceng, atau ketape, merupakan jenis lebah madu yang sering dipelihara secara tradisional oleh masyarakat pedesaan dengan menggunakan gelodok. Kelebihan lebah ini adalah mudah beradaptasi di berbagai tempat. Juga lebah ini tidak memiliki sengat dan tidak ganas. Untuk mempertahankan dirinya, lebah ini menggigit dengan mandibula. Tidak adanya sengatan inilah yang menyebabkan lebah trigona layak dibudidayakan. Secara anatomi, ukuran lebah trigona lebih kecil dibanding jenis lebah lainnya, bahkan dibanding lalat sekalipun. Secara alami, lebah trigona ini sering membuat sarang di lubang-lubang pohon, celah batu, dan juga lubang bambu di dalam rumah. Jenis lebah ini dapat diidentifikasi dari tempat keluar masuk sarangnya yang berbentuk lubang kecil selebar 1 cm yang diselimuti zat perekat. Produk utama lebah ini adalah madu, rauh propolis, dan polen. Dibanding madu dari lebah jenis lainnya, madu yang diproduksi lebah trigona ini lebih mahal, karena madu yang dihasilkan mengandung nutrisi yang lebih baik. Madu trigona mempunyai keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan madu dari lebah jenis lainnya, karena lebah trigona mengambil sumber madu ataupun nektar dari berbagai tanaman, dari berbagai bunga, termasuk untuk membangun propolisnya atau kandangnya. Nah, karena itu, maka madu dari lebah trigona mengandung asam lukonat yang lebih tinggi, kemudian juga asam-asam organik yang lainnya juga lebih tinggi, serta tentu saja kandungan pitokimia yang lebih variatif dan lebih banyak, sehingga madu trigona kaya akan berbagai enzim, berbagai vitamin, berbagai antioksidan, dan zat-zat aktif lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Budidaya lebah trigona sangatlah mudah dibandingkan dengan lebah lainnya. Sebelum memulai membudidayakan lebah ini, atau menjadi pengusaha lebah trigona yang berhasil, tentu banyak aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya, melakukan analisa, mencari mana jenis-jenis lebah yang produktif, mempelajari kotak yang tepat, tanaman pakan yang melimpah yang dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas produk sebagai pendukung utama keberhasilan budidaya. Madu trigona itu membutuhkan tanaman yang beragam dalam jumlah besar, dari mulai rumput-rumputan sampai tanaman tinggi. Nah, itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh lebah trigona. Jadi, itu sangat mendukung lingkungan, penghijauan lingkungan. Nah, kemudian proses manufaktur madu trigona juga investasinya rendah, kemudian tidak butuh banyak energi, otomatis emisi CO2-nya juga rendah. Jadi, bisnis madu trigona itu betul-betul contoh yang sangat nyata, contoh ideal bagi green economy. Salah satu bagian dari keberhasilan budidaya lebah trigona adalah kotak stup buatan yang disesuaikan ukuran besarnya kotak dengan memperhitungkan jangka waktu panen, letak produk lebah, cara panen yang praktis, dan tentu dengan hasil maksimal. Stup bongkar pasang, susun tiga, pertama kali dirancang oleh Bapak Paimin. Beliau adalah peternak lebah trigona di Dusun Patambua, Kabupaten Lugu Utara. Beliau dulunya adalah seorang tukang kayu yang tertarik dengan budidaya lebah trigona dan telah beberapa kali mengikuti pelatihan tentang budidaya lebah madu. Kecintaannya pada budidaya lebah trigona telah mendorong beliau melakukan beberapa analisa dan membuat beberapa model kotak dengan berbagai ukuran. Sampai pada akhirnya di tahun 2009, terciptalah kotak sederhana bongkar pasang susun tiga. Budidaya lebah trigona mudah dibudidayakan dan dapat dibudidayakan baik di rumah, di samping rumah, di taman, bahkan di kebun, di pinggir hutan. Demi kelancaran teknik budidaya lebah trigona ini, kita menciptakan kotak yang sesuai dengan ukuran jenis lebah trigona ini, yaitu kita beri nama kotak susun tiga. Nah, kotak ini kita adopsi dari sarang yang ada di alam. Kotak bongkar pasang susun tiga ini terdiri dari penutup bawah. Penutup bagian bawah dapat dicabut sewaktu-waktu saat panen, apalagi jika banyak madu yang tergenang di bagian dasar kotak. Kedua adalah kotak bawah atau sisiran anakan. Sisiran anakan harus sama besar dengan kotak sarang buatan. Bagian ketiga, kotak produk sekat di tengah, berfungsi untuk menahan sisiran anakan. Bagian keempat, potongan bagian atas akhir kotak sarang buatan. Potongan yang terdapat di bagian atas mempunyai dua kegunaan, sebagai pengontrol keadaan koloni dan pengalihan saat koloni dipanen. Program pemerintah daerah yang sudah diaksanakan berkaitan dengan budidaya trigona ini, antara lain adalah pengembangan budidaya trigona, pelatihan, pembinaan pelatihan, kemudian pasca panen, dan pembantuan peralatan. Dan saat ini sudah dikembangkan di 45 kelompok dan beberapa lokasi di Kabupaten Utara. Saya kira pemasarannya juga ini kita sudah lakukan di pasar domestik, pasang nasional dan pasang internasional seperti Malaysia. Kerjasama antara pemerintah daerah melalui kolompok tani dengan mitra-mitra di luar negeri. Dan saat ini kegiatan budidaya trigona ini, kita sudah mendapatkan penghargaan dari Vivo Awards dan penghargaan dari Gubernur Sesu Selatan, berupa ketahanan pangan di bidang nutrisi pangan madu khususnya. Penangkar lebah trigona yang profesional harus mengerti dan memahami bagaimana kebutuhan dan kemauan lebah trigona yang mereka tangkar. Semoga melalui budidaya lebah trigona ini akan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar hutan dan dapat melestarikan lebah trigona yang mendekati kepunahan. Saya Bupati Lu Utara, sangat mendukung pengembangan lebah lokal trigona. Dukungan ini kami wujudkan dalam program pengembangan budidaya, program pengembangan pasca panen, program peningkatan mutu pengemasan, dan program peningkatan kemitraan dan pemasaran. Kami bersyukur bahwa pengembangan lebah lokal trigona ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan para petani anggota. Bagi kami, program ini memiliki keunggulan, yaitu mampu menggerakkan sektor ekonomi, serta menjaga kelestrarian lingkungan, dan mampu mendorong kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lu Utara. Dari Lu Utara, untuk Indonesia. Jangan lupa like, share, 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 share. Terima kasih telah menonton!